Kasus tanah beserta bangunan warga seluas 1.652 meter persegi di desa Suko, kejamatan Sukodono Sidoarjo. Kini masuk sidang pertama di pengadilan negeri Surabaya. Untuk membuktikan bukti kuasa hukum pemilik Yang Syah, Sahlan Aswar meninjau lokasi serta mengumpulkan bukti-bukti kapsaan tanah dan bangunan tersebut. Maraknya kasus tanah di tengah masyarakat akhir-akhir ini disinyalir dan ditunggangi oleh pihak tertentu untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Seperti halnya warga Uripsumoharjo Surabaya yang mempunyai aset tanah dan bangunan senilai 7 miliar rupiah di Jalan Sukoliko RT 17 RW 06, Desa Suko, kejamatan Sukodono Sidoarjo, yang mana sertifikatnya sudah dimiliki oleh orang lain. Oleh sebab itu, kuasa hukum Sahlan Aswar beserta timnya meninjau lokasi tanah dan bangunan seluas 1.652 meter persegi serta bukti-bukti yang ada di lapangan untuk diajukan gugatan kepada orang-orang yang telah memegang sertifikat tersebut dengan memperjual belikan. Kasus ini bermula pemilik tanah beserta bangunan Encik Muhammad Alif meminjam uang ke bank swasta sebesar 180 juta rupiah dengan jaminan sertifikat tanah tersebut. Akibat belum mampunya membayar pinjaman tersebut, pihak bank mengalihkan sertifikat ini kepada orang lain, yakni Deddy Arhanuddin, tepa pemberitahuan pemilik sertifikat tanah. Kuasa hukum Encik Muhammad Alif Sahlan Aswar meminta semua pihak yang terlibat dapat mempertanggungjawabkan masalah pedata ini. Tentu, kita sakup penasihat menyayangkan hal itu dan meminta kepada semua pihak untuk bertanggungjawab dan kooperatif. Saat ini memang anehnya lagi, kita diikut sertakan sebagai turut tergugat. Sudahlah kita dirugikan secara pinjaman, aset kita diambil, terus kita digugat pengadilan. Nah, ini yang menjadi perhatian kami awalnya sehingga kami membantu kasus ini. Saat ini para pihak lagi kita somasi, kita minta pertanggungjawaban agar hak-hak yang kami diberikan. Ya, saya punya hutang, hutang terakhir Rp180 juta, sementara aset yang saya agunkan di Bank Suwadesi yang sekarang menjadi Bank of India. Ya, harapan saya memperoleh hak saya kembali yang wajar dan tidak ada terjadilah di Gododiman untuk saya sendiri maupun pihak-pihak yang lain. Sementara itu, kasus ini sudah berjalan di Persidangan Pengadilan Negeri Surabaya dan akan dilanjutkan sidang kedua pada tanggal 5 Juli mendatang. Saudara-saudara, sejumlah informasi.